Intro Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengangkat mantan pangdam Iskandar Muda sekaligus pangdam Jaya saat ini Majen TNI Muhammad Hassan menjadi panglima komando cadangan strategis TNI AD atau Pangkostrat Pengangkatan itu tertuang dalam keputusan Panglima TNI Nomor Kep 851 Garing Romawi 7 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI Dalam surat itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melakukan mutasi-rotasi dan promosi jabatan terhadap 256 perwira tinggi Pati TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Salah satunya mengangkat Majen TNI Muhammad Hassan sebagai pangkostrat menggantikan legend TNI Muhammad Saleh Mustafa yang dimutasi menjadi irjen TNI Sedangkan posisi pangdam Jaya akan diisi oleh Majen TNI Raphael Granadabai yang sebelumnya menjabat sebagai pangdam Brawijaya Sebagai gantinya, Majen Rudi Salidin akan mengisi menduduki pucuk pimpinan Kodam Brawijaya Karirnya cemerlang, sejumlah jabatan strategis pernah diduduki Majen TNI Muhammad Hassan wa danjen Kopassus hingga danjen Kopassus Hassan juga pernah bertugas di Aceh menjabat sebagai Danyonim 114 Satria Musara di Benar Meriah dan DIM 0104 Aceh Timur di Kota Langsa dan Pangdam Iskandar Muda di Bandar Aceh, Provinsi Aceh Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya Tetap semangat dan selalu bersyukur serta jangan lupa untuk bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!